Beginilah cara Rosalina Muda, istri dari Bupati Kubur Raya Muda Mahindrawan, dalam kesehariannya menerapkan protokol kesehatan. Untuk menjaga imunitas tubuh dan keluarganya, ia rutin menyiapkan asupan makanan bergizi dan vitamin untuk keluarga. Tak lupa ia menyiapkan masker untuk digunakan suami dan anak-anaknya saat beraktifitas. Berjemur di pagi hari pun kerap ia lakukan. Rosalina juga menerapkan protokol kesehatan kepada pegawai di rumahnya, mulai dari penjaga keamanan hingga asisten rumah tangga saat masuk atau keluar rumah. Tentunya kita berusaha menerapkan 4M tadi, yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, serta meningkatkan imunitas tubuh. Jadi kalau pakai masker memang hampir semua yang kerja di rumah juga, penghuni di rumah juga, kalau kita di dalam satu ruangan rame, kita berusaha memakai masker. Kemudian yang kerja juga, kalau ada tamu mengantarkan minuman atau makanan itu menggunakan masker. Baru datang dari luar, masuk ke rumah juga kita periksa suhu tubuh dan mencuci tangan. Selain di rumah, istri orang nomor satu di Kabupaten Kuburaya ini juga memperketat protokol kesehatan dalam tiap kegiatan PKK yang ia hadiri. Rosalina juga turut mempromosikan masker buatan warga Kuburaya. Terlebih, Kuburaya kini menekankan slogan Maskerku Pakaianku. Dengan menerapkan protokol kesehatan di tengah pandemi, Rosalina berharap kasus konfirmasi di Kabupaten Kuburaya dapat menurun. Kabupaten Kuburaya kini berada di zona kuning penyebaran COVID-19. Pemerintah pun terus berusaha agar Kuburaya dapat masuk zona hijau.